Nah harapannya tahun depan Pak Gery dan teman-teman tikon.com bahwa kita bisa tingkatkan kerjasama ini dan nanti mudah-mudahan kita bisa bangkitkan para wisata dan ekonomi kreatif, kita bisa buka peluang usaha lebih banyak lagi dan lapangan kerja tercipta. Siap semua? Siap! Semangat semua? Semangat semua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Sandiaga Uno yang didukung oleh IJ Tima Ulama di Jawa Barat dan juga di Jakarta kemarin untuk diusung menjadi calon presiden atau bisa wakil presiden. Ini menarik, teman-teman, karena kalau kita tahu, teman-teman, Pak Sandiaga Uno saat ini menjadi Menparekraf, Menteri Pariwisata di pemerintahan Pak Jokowi. Nah, sementara kalau kita lihat, Pak Prabowo itu juga ketomom Partai Gerindra yang diusung di internal Gerindra sendiri sebagai calon presiden. Nah, ini kan menarik, teman-teman. Sementara Pak Sandiaga Uno ini juga bagian dari kepengurusan Partai Gerindra. Nah, berarti ada dua calon di Gerindra itu untuk maju di Pilpres 2024 mendatang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan gejolak, teman-teman. Jangan-jangan Pak Sandiaga Uno merekayasa terkait IJ Tima Ulama. Jadi, ada prasangka seperti itu di internal Partai Gerindra. Nah, teman-teman, kita akan lihat beritanya mengenai IJ Tima Ulama yang mendukung Pak Sandi untuk maju di Pilpres 2024. Kita baca berita, teman-teman, dari Kumparan News. Forum IJ Tima Ulama, Pemuda Islam, Jabar, Dukung, Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024. Forum IJ Tima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia, PII, Sejahabarat, mendeklarasikan dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno. Dukungan tersebut terkait Pilpres 2024. Kami para Habib, Muda, dan juga para Kiai sejahabarat menilai beliau Sandiaga Uno adalah paket komplit. Baik dari karakter, integritas, kapasitas beliau, kinerja beliau, akhlak beliau, keperibadian, semuanya merupakan paket komplit. Ujar Habib Ahmad Toha Al-Hadar dari Majelis Taklim Nurut Taufik, Taman Sari, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 Desember 2021. Habib Ahmad Toha menyebut Sandiaga Uno berada di peringkat teratas dalam survei Cawapres 2024. Namun, Toha menilai Sandiaga Uno juga memiliki peluang besar untuk menjadi Cawapres. Beliau dinilai dari berbagai lembaga survei yang ada merupakan Cawapres tertinggi. Namun tidak menutup kemungkinan dengan kapasitas beliau yang tinggi dan luar biasa, beliau merupakan barang mahal, cocok jadi Wapres, bahkan cocok jadi calon presiden, karena beliau sangat moderat ucapnya. Sementara itu, pengasuh pesantren As-Salafiyah 1 Sukabumi, G.H. Lili Abdul Kholik, memastikan, para ulama sejabar bersepakat mendukung Sandiaga Uno. Menurut Lili, Sandiaga Uno sosok yang bisa diterima semua elemen masyarakat. Ketika tim kami mendatangi para sesepuh, para kiai, dan para habib, ternyata semuanya satu suara. Semuanya berharap pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat, kata Lili. Itu, teman-teman, dukungan dari Ijitimak Ulama dan Pemuda Islam Indonesia, PII di Jawa Barat. Pada bulan Desember ini, teman-teman. Jadi pada hari Rabu kemarin. Nah, kalau kita melihat, teman-teman, di bulan Oktober 2021 juga ada dukungan dari Ijitimak Ulama dan Pemuda Islam DKI Jakarta, yang mendukung Pak Sandiaga Uno untuk maju menjadi Capres 2024. Jadi sudah ada forum ulama di Jakarta dan Jawa Barat yang mendukung Pak Sandiaga Uno. Kalau kita melihat, teman-teman, elektabilitas Pak Prabowo hari ini juga sangat baik. Artinya, beliau punya elektabilitas yang cukup tinggi. Itu bersaing dengan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Jadi, hari ini peluang Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 sangatlah besar untuk menjadi calon presiden. Bahkan, ini dikadang-kadang akan satu paket dengan Puan Maharani. Jadi, Prabowo Puan akan maju di Pilpres 2024. Nah, satu sisi itu, teman-teman. Sisi lain, kita melihat ini Pak Sandiaga Uno. Menjadi satu pertanyaan publik, terutama di kalangan Partai Gerindra. Nah, apa-apaan Pak Sandiaga Uno ini? Karena, satu sisi, Pak Prabowo ini sudah didukung oleh kalangan di internal Partai Gerindra. Bahkan, mayoritas DPD dan DPW ini mendukung Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Sementara Pak Sandiaga Uno ini ada dukungan dari Ijitimak Ulama dan Pemuda Islam Indonesia untuk maju di Pilpres 2024. Nah, kemudian kalau kita lihat Pak Sandiaga Uno, pengalamannya juga cukup bagus, teman-teman. Beliau hari ini dipercaya Pak Jokowi menjadi Menparekraf, Menteri Parewisata dan Ekonomi Kreatif. Ini juga jabatan yang luar biasa. Dan jabatan Pak Sandiaga Uno ini kalau tidak ada masalah berarti sampai 2024. Jadi, Pak Sandiaga Uno masih punya panggung politik sebagai Menteri. Karena kalau dia kunjungan tentu akan dihormati oleh bawahan, oleh masyarakat, karena beliau adalah seorang Menteri. Sementara kalau kita lihat, teman-teman, Pak Anish Baswedan itu akan selesai di tahun 2022 mendatang, Oktober 2022. Jadi, ini kan sudah Desember, mau masuk bulan Januari 2022. Jadi, akan selesai di situ. Sementara kalau kita lihat, Pak Ganjar Pranowo itu juga akan berhenti, akan selesai jabatannya di 2023. Jadi, panggung politik nanti kalau saya melihat akan diisi oleh pejabat-pejabat publik yang hari ini sampai 2024 ini menjabat. Seperti Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Kemudian, Puan Maharani juga begitu. Jadi, masih punya panggung. Sementara Pak Ganjar, Puan Pak Anish sudah selesai di 2022 dan 2023. Ini satu permainan yang cantik, teman-teman, untuk menuju 2024. Nah, apakah Pak Sandiaga Uno ini mampu menerobos sampai 2024 elektabilitasnya? Ini yang kita tunggu, teman-teman. Sementara di sisi lain, ada Pak Prabowo Subianto yang juga akan maju di Wilpres 2024. Apa perlu dipaketkan lagi? Prabowo Sandi 2024, seperti Prabowo Sandi di 2019 kemarin. Ini juga menarik, teman-teman. Dan kalau kita lihat, teman-teman, Pak Anish Baswedan juga banyak didukung dari masyarakat. Waktunya kemarin, ada beberapa deklarasi yang mendukung Pak Anish untuk maju di 2024. Jadi, kita tinggal tunggu saja, teman-teman, apakah Pak Sandi akan tetap bertahan elektabilitasnya untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar. Karena komentar, teman-teman, akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat, awal Januari kita bertemu dan kita menggagas beberapa kegiatan. Dan, Alhamdulillah, di akhir tahun ini, gerak cepat kita, ikat.com dan teman-teman menggagas beberapa kegiatan yang berhasil meningkatkan, paling tidak, dari lima destinasi super prioritas, pengetahuan, dan juga promosi dari segi online travel di masing-masing lokasi, dan juga digitalisasi dari para pelaku, para wisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih.